Oke selamat datang kembali dan mungkin dari kalian juga masih bingung guys ya untuk membeli jam ataupun membeli pemain Manchester City untuk menyelesaikan misi UCL 11 terbaik Nah mungkin dari kalian juga masih belum mendapatkan pemain hingga saat ini karena jika kita lihat kondisi di pasar untuk saat ini memang pemain Manchester City khususnya Ini rata-rata sudah full merah sejak kemarin Nah ini gue juga sudah coba beli tapi ya masih belum dapat hingga saat ini katanya bisa menggunakan teori jam reset ya guys ya Kita coba untuk lihat jam reset beberapa pemain Manchester City yang bisa kita dapatkan dengan teori jam reset apakah benar demikian Oke kita coba langsung pergi ke FIFA Render Nah disini di FIFA Render ini ada harga ada juga jam resetnya jadi kalian bisa langsung cek sendiri guys ya untuk jam resetnya Oke disini di bagian player kalian masukkan yang season 6 Nah di season 6 ini langsung kalian pergi ke sebelah sini Nah disini ada yang namanya Liga untuk liganya tentunya Liga Inggris ya guys ya Liga Premier Inggris Manchester City Nah disini kemudian untuk di bagian pemain nah untuk programnya disini kalian bisa pilih sesuai dengan budget yang kalian miliki Untuk saat ini kita akan coba pilih yang Heroes TOTW Dan juga beberapa pemain dari event-event yang sudah ada guys ya oke dari UCL TOTW Untuk TOTS masih bisa dikatakan ya masih murah lah di angka 20 jutaan Tapi untuk saat ini kita coba cari yang di harga terendah guys siapakah dapat pemainnya Oke disini sudah sudah cukup harusnya Flashback Heroes LF RB Star Pass Oke Lantern Icon Carnival Carnival TOTY BC oke cukup Kemudian kita play Nah disini ada beberapa pemain yang bisa kalian lihat untuk jam resetnya Kita cari yang harga termurah guys ya untuk saat ini kondisi di pasar juga Mengingat untuk beberapa event Juga baru dihadirkan eventnya contoh event UCL 11 terbaik ini guys ya Nah disini ada yang bisa dibeli Bernardo Silva 108 Oke disini kurang dari 1 jam 10 menit lagi atau lebih tepatnya di jam 11.53 untuk jam resetnya kurang lebih seperti ini bisa kalian gunakan juga polanya Mungkin ada yang butuh jam reset Nah seperti ini Ini ada beberapa pemain ataupun beberapa event Event pemain yang jam resetnya menggunakan seperti ini guys ya Ya mungkin bisa kalian coba Siapa tau bisa dapat pemain Yang murah di event kali ini Karena untuk saat ini memang kondisi di pasar sedang full merah guys ya Nah jadi disini Bernardo Silva di harga Tertinggi 13.700.000 Untuk yang versi TOTS 108 Untuk di resetnya disini kurang dari 1 jam 9 menit Atau lebih tepatnya di jam 11.53 Jadi kalau kalian nontonnya mungkin ya mungkin harusnya sih lebih nanti nonton ya guys ya Kalian sesuaikan sendiri dengan jam reset yang sudah ada Ya mungkin bisa di screenshot dulu Ada beberapa pemain Manchester City yang menggunakan teori jam reset ya katanya bisa didapatkan Tapi untuk saat ini ya sambil menunggu jam resetnya guys ya Ya siapa tau bisa dapat dengan harga termurah Jika kita lihat untuk kondisi di market Beberapa hari ini memang kondisi di market Begitu susah untuk ditebak Biasanya merah Biasanya biru Kadang-kadang merah kadang-kadang biru Kita coba cari untuk Manchester City Yang paling murah disini dari mana guys ya Kita coba cek terlebih dahulu Oke Manchester City Mungkin ada yang sudah selesai bisa Berbaik hati untuk menjual pemainnya guys ya Oke disini untuk pemain dari Manchester City Yang ada tanda-tanda mulai membiru Kita lihat Mengingat untuk kondisi saat ini Nah disini harga Ratusan juta ini masih terbilang membiru Oke yang paling murah disini di harga Di harga 40 jutaan Di harga 40 jutaan ini sudah paling murah sih Kita gunakan teori jam reset apakah berhasil mendapatkan Karena gue juga butuh 2 pemain lagi sih ini Untuk menyelesaikan misinya Sudah terkumpul 2 pemain Sudah terkumpul 4 pemain Kurang 2 pemain lagi Supaya bisa menjalankan misi Nah disini Sudah 1, 2, 3, 4 Kurang 2 pemain lagi Agar bisa 6 pemain Manchester City Dan sudah gue bagikan triknya juga Di bagian sini bisa gacha untuk mendapatkan pemain Manchester City Tapi ya kembali lagi Karena sistemnya gacha Jadi ya tergantung hoki ya guys ya disini Disini kalian bisa gunakan poin latihan harian Untuk gacha di bagian hadiah Siapa tau hoki dapat pemain Manchester City Gue dapat 2 dari sini lumayan Di bagian emas ataupun di bagian elite Kalau gue sih di bagian elite sih Dapat 1 Tapi harganya juga lumayan 90 poin latihan Nah setelah dari sini juga bisa dari Misi Tour Liga Nah di Tour Liga juga bisa kita dapatkan pemain jika hoki Karena sistemnya gacha ya guys ya Oke mungkin itu saja Adakah yang sudah selesai untuk menjelaskan misi dari 11 terbaik UCL ini Untuk mendapatkan pemain 113 Bastoni Untuk saat ini kurang 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 7 lagi Dan 7 nya ini butuh pemain Manchester City Sebanyak 6 biji Dan gue baru terkumpul 4 sih Kurang kurang 2 lagi Susah sekali guys ya Oke nanti Coba gunakan jam reset Kalau berhasil bisa komen di bawah Kalau masih belum berhasil ya Gimana lagi guys ya Banyak sekali yang beli Jadi harus bersabar Banyak sekali yang beli Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton